Intro Halo sahabat pos, saat ini saya sudah bersama Bapak Ahmad Ritwan selaku EGM KCU Kantor Pos Malang Salam sehat Bapak Salam sehat Bapak Bapak, hari ini ada penyaluran bantuan sosial PKH dan juga Sembako ya Pak Seperti apa sih Pak mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pos Malang ini? Ya, kalau mekanisme penyaluran Sembako dan PKH ya, bantuan sosial dari pemerintah, dari kementerian sosial Mekanismenya pertama kita akan menerima data, dari pusat menerima data, rupa para penerima, penerima bantuan sosial Dari data tersebut kita lakukan proses cetak undangan, kalau teman-teman pusat menyebutnya SP, masyarakat disini taunya undangan Kemudian kita juga cetak danom, daftar nominatifnya itu yang untuk sebagai dasar kita melakukan pembayaran Nah, kemudian kita berkoordinasi dengan PMD setempat tentunya, dalam hal ini disamping kalau kota dengan Bapak Wali Kota Kemudian juga dengan Dinas Sosial Kota Malang, demikian juga dengan Kabupaten Karena Malang ini membawahi dua, Kota Malang dan Kabupaten Malang Nah, kemudian lewat bantuan dari pemerintah daerah, aparat setempat, TKSK maupun puskesos Undangan ini disebarkan kepada penerima bansos atau para KPM yang terdaftar untuk menerima sembako dan PKH Tentunya demikian Kemudian berikutnya kita membuat jadwal Membuat jadwal ini sebagai jadwal utama kita sebutkan untuk pembayaran baik di kota maupun di kabupaten Nah, berikutnya setelah jadwal utama yang sudah kita buat, masyarakat datang ke kantor pos untuk mengambil Kemudian apabila ada masyarakat atau penerima bansos, KPM yang belum mengambil pada jadwal utama Kita masih menyiapkan jadwal untuk mereka mengambil di kantor pos Baik kita sendiri yang di KCU Malang maupun yang di kantor cabang pembantu Kita buka selama waktu seperti halnya hari biasa termasuk di hari Minggu dari libur kita memberikan layanan tersebut Seperti itu Oke, Bapak untuk KPMnya sendiri untuk di kantor pos Malang ini ada berapa banyak Pak? Nah, di KCU Malang kita yang tahap 1 menerima 12.361 KPM Kemudian yang tahap 2 ini kita menerima untuk menyalurkan sebanyak 13.067 KPM Baik Pak, untuk metode-metodenya tersendiri Ada yang ngambil langsung di kantor pos, ada yang door-to-door juga ya Pak ya Kalau untuk door-to-door sendiri Pak, mekanismenya seperti apa Pak? Oke, pertama saya mau sampaikan cara pembayaran kita ke KPM itu ada tiga Pertama kita melakukan jadwal Melakukan jadwal di komunitas Tidak hanya di kantor pos, artinya bisa di kantor desa dan sebagainya Sesuai yang disepakatin atau pada saat dirapatkan dengan Pemda tentunya Yang kedua, pembayaran di kantor pos Yang ketiga, diantar Yaitu kita menggunakan tenaga pengantar kita maupun tenaga khusus yang diperuntukkan untuk melakukan antaran Yang diantar ini umumnya adalah para penerima KPM yang jompo, sakit Kemudian termasuk ada yang diantarannya beberapa orang yang ODGC Nah, itu yang kita lakukan Mekanismenya apa? Berdasarkan informasi dari pendamping maupun dari puskesos Informasikan ke PIC kita atau customer kita Nama-nama yang minta diantar ke rumah KPM Berdasarkan data tersebut Kita melakukan perencanaan Membuat daftar Terus membagi sesuai dengan petugas antaran di wilayah tersebut masing-masing Tentunya kita bekali dengan pembawa Sejumlah uang yang sesuai dengan data yang dia terima Demikian Pak, untuk keimbauan juga Pak, para KPM ini yang belum mengambil ataupun yang masih proses Pasti percoba Pak Karena kan kita tahu juga apakah kantor pos ini buka sampai Sabtu ataupun Minggu Pak? Ya, Sabtu dan Minggu kita tetap buka Kita imbau kepada masyarakat khususnya yang sudah menerima undangan Untuk segera mengambil uangnya ke kantor pos Kita melayani sampai dengan pukul 11 malam sebenarnya Khusus untuk warga masyarakat Nggak usah ragu Kantor pos di KCU Malang maupun di kantor cabang pembantu kita Buka selama tujuh hari sepekan atau seminggu Dan beberapa kantor juga buka sampai malam Yang pasti di kantor cabang pembantu kita Paling cepat tutup adalah pukul 17 sore Terima kasih Pak, untuk harapannya seperti apa Pak ke depannya? Ya, kita berharap PT. pos ini sudah cukup berpengalaman di dalam penyaluran bansos ya Sudah sekian tahun, sehingga kita berharap pemerintah masih mempercayakan kepada kita Untuk penyaluran bantuan sosial Kita juga tidak hanya berupa bantuan sosial Sembako dan PKH Kita juga cukup punya pengalaman untuk bantuan sosial lainnya Termasuk diantaranya bantuan sosial dana daerah Juga kita ikut memberikan solusi kepada Pemdas tempat Agar penyaluran-penyaluran dana bantuan sosial Ini dapat tersalurkan secara tepat pada orangnya Kemudian tepat waktu juga sesuai yang ditugaskan kepada kantor pos Sehingga masyarakat juga dapat menerimanya dengan senang hati Karena mereka tidak harus jauh lokasi untuk pencairan Tetapi kita pos itu selalu siap untuk memberikan layanan Sampai ke komunitas-komunitas yang terdekat dengan rumah, tempat tinggal Para penerima bantuan sosial atau KPM Baik, Pak untuk nimbauan juga ke para masyarakat dan KPM Apakah kantor pos ini buka untuk Sabtu dan Minggu Pak? Alhamdulillah kita sekarang ini tetap Namanya layanan pos itu tujuh hari seminggu Jadi artinya Senin sampai dengan Minggu kita tetap buka Termasuk di hari libur nasional juga kita memberikan layanan yang sama Tujuannya Pak? Tujuannya kita membuka layanan di hari libur Termasuk Sabtu dan Minggu Tentunya agar masyarakat tidak kesulitan Di dalam memanfaatkan layanan pos Khususnya juga para penerima bantuan sosial Umumnya ada yang di waktu hari kerja Itu mereka kalau harus meninggalkan tempat kerjanya Tentunya dia akan harus izin Atau kalau yang bekerja non formal Tentunya dia akan berkuranglah pendapatannya Dengan kita memberi layanan di hari libur Termasuk Minggu, libur nasional Ini akan solusi, itu akan tersolusikan Sehingga masyarakat tidak harus keluar biaya Walaupun itu mereka harus Tidak harus meninggalkan pekerjaannya Karena kita memberikan layanan juga di hari libur Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Semoga basis ini berjalan dengan lancar ya Pak Amin, amin Terima kasih Mari Pak Terima kasih